Intro Enko Perekonomian, Erlangga Hartarto blak-blakan Negara tetangga Malaysia dan Singapura tidak senang dengan rencana Indonesia majukan industri semikonduktor Sehingga menurut Ketua Umum DPP Partai Gualkar tersebut, rencana Indonesia sering dihambat melalui lembaga non-profit yang ada Erlangga menjelaskan saat ini Amerika Serikat mau mempersiapkan Indonesia masuk dalam pembuatan komponen semikonduktor Selain itu diungkapkan Erlangga Hartarto, China juga menunjukkan minatnya pada bagian pengembangan wafer semikonduktor di Indonesia Untuk memuluskan rencana pembangunan industri semikonduktor, rencananya pemerintah akan buat terintegrasi di Pulau Rempang dengan investasi 12 miliar dolar Namun menurut Erlangga, hal ini membuat negara tetangga tidak senang, sehingga sering mengganjal Indonesia dengan isu lingkungan Singapura, Malaysia tidak senang, makanya dibuat ribut terus sama NGO-NGO Supaya Indonesia tidak masuk di industri semikonduktor ungkap Erlangga Hartarto Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa sebelumnya Indonesia pernah memproduksi komponen semikonduktor Namun pada akhirnya investor semikonduktor tersebut pindah ke Malaysia akibat dari regulasi yang diterapkan Hari ini ekspor Malaysia elektronik base 40% Nah Indonesia harus menarik ulang Semi konduktor Indonesia baru dihilir, ditesting, dan diassembling tegas Erlangga Selain itu, untuk mendukung pembangunan industri semikonduktor dibutuhkan engineer yang banyak pada bidang mikroelektronik Menurut cekatan Kementerian Perindustrian, Indonesia pernah memiliki pabrik semikonduktor pada tahun 1973 Industri komponen chip semikonduktor merupakan investasi perusahaan Amerika Serikat Yaitu Firechild Semikonduktor dan Nasional Semikonduktor Namun karena masalah kemenangan kerjaan, investor pabrik semikonduktor memilih pindah ke Malaysia pada tahun 1985 Indonesia bahkan menjadi pengimpor semikonduktor Padahal dulunya pengekspor, kehilangan pabrik semikonduktor menjadi kerugian besar bagi Indonesia Terima kasih telah menonton!